Intro Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah membuat Undang-Undang Perlindungan Guru guna memberikan jaminan perlindungan profesi dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi guru. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 10 DPR RI J. Virson R. R. Wukore. J. Virson menyayangkan lemahnya perlindungan terhadap guru saat ini meskipun perlindungan terhadap guru sudah tercantum dalam Undang-Undang Guru dan dosen. J. Virson menilai belum ada pedoman teknis yang khusus melindungi para guru. Untuk itu dirinya meminta pemerintah segera membuat Undang-Undang Perlindungan Guru yang ke depannya mengatur tugas dan wewenang seluruh pihak terkait perlindungan guru. Undang-Undang Perlindungan Guru sangat penting karena selama ini fenomenanya seguru punya masalah sedikit pun yang disiplin, mendisiplinkan anak-anak kemudian dibawa rana polisi, rana hukum. Nah memang terus terangnya kami tidak dalam posisi mendukung, tidak dalam posisi mendukung jika guru itu sampai memukul anak-anak sampai cacat, atau sampai cedera, bukan. Tapi dalam kaitan tertentu, dalam posisi tertentu, mendisiplinan anak-anak itu perlu. Sehingga perlu juga untuk Undang-Undang melindungi mereka, guru itu. J. Virson berharap Undang-Undang Perlindungan Guru juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang ada di Indonesia. Sehingga dengan meningkatnya kehidupan guru, kualitas pendidikan nasional juga akan meningkat. Usulkan para pemerintah untuk mempertimbangkan mereka untuk bisa memberikan, membuat satu namanya Undang-Undang Perlindungan Guru sehingga guru ini bisa dilindungi secara baik. Jangan hanya botong rambut, kemudian guru jadi kasus di kepolisian dan sebagainya. Dengan alasan melanggar hak, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Fajar Ilhami dan Rituan TVR Parlemen melaporkan.